Inilah mobil listrik hasil kreasi sejumlah siswa SMK model rujukan PGRI 1 Menjayan Madiun yang bakal menjadi mobil ramah lingkungan untuk berjualan nasi pecel. Mobil ini dibuat oleh 6 siswa, terdiri dari 4 siswa jurusan mesin dan 2 siswa jurusan listrik. Semua desain mobil ini dilakukan oleh siswa SMK model. Tidak membuat mobil listrik yang diberi nama mobilis UMKM SMK model tersebut bermula dari keresahan warga dan banyaknya angka pengangguran akibat pandemi COVID-19. Untuk mobil listrik ini menggunakan daya aki 12 volt dan kecepatannya maksimal 40 km per jam dengan pengecasan aki selama 3 jam bisa berjarak sekitar 90 km. Untuk ini biaya produksinya sampai saat ini sekitar 15 juta. Proses produksinya butuh berapa lama Pak? Proses produksinya kalau ini itu sampai 1 bulan. Tapi kalau nanti karena ini kan masih rancang bangun sehingga terjadi masih ngepas nih, masih coba-coba gitu butuh waktu. Kalau ini nanti di produk massal paling untuk 1 unit itu tidak sampai 1 minggu selesai. Rencananya SMK PGRI Menjayan akan membuat mobil listrik ini secara massal. Selain bisa digunakan berjualan nasi pecah, mobil listrik ini juga bisa digunakan berjualan sesuai keinginan pelaku UMKM seperti berjualan keperluan rumah tangga, alat tulis, atau usaha minuman instan. In Antohari, Madiun, Jawa Timur.